Iya, dari polemik reklamasi Teluk Jakarta, KPK hingga kini masih memeriksa para tersangka dan sejumlah saksi terkait kasus swap reklamasi Teluk Jakarta. Meski perkaranya tengah ditangani KPK, proyek reklamasi Teluk Jakarta masih terus berjalan. Dan DPR RI mendesak pemerintah untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta karena dinilai dapat merusak ekosistem laut pantai utara Jakarta dan merugikan nelayan kecil. DPR RI mendesak pemerintah untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta karena dinilai dapat merusak ekosistem laut pantai utara Jakarta dan merugikan nelayan kecil. Ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI, anggota Komisi 4 DPR Luter Kombong menyatakan reklamasi Teluk Jakarta perlu dicermati sambil mengingatkan dampak yang akan terjadi jika reklamasi terus dilaksanakan. Luter Kombong menilai reklamasi Teluk Jakarta tidak berpihak kepada rakyat kecil karena di sana akan dibangun apartemen, sentra bisnis, dan fasilitas mewah lainnya untuk kalangan masyarakat mampu. Menurutnya reklamasi mengakibatkan nelayan susah dalam menangkap ikan dan banjir justru akan semakin luas. Dapat merusak lingkungan dan dapat mungkin Jakarta ini bisa bertambah banjir, itu juga bisa membahayakan. Dan kalau kita melihat di televisi bahwasannya nelayan-nelayan pada ngeluh, di mana perjalanannya semakin bertambah panjang dan hasil tangkapan semakin berkurang. Nah berarti di sini terjadi ada kerusakan. Sementara itu anggota Komisi 4 DPR Firman Subagio mengatakan reklamasi bukanlah satu barang yang haram, reklamasi bisa dilakukan jika sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Menurutnya reklamasi Teluk Jakarta melanggar undang-undang karena sebelum perdanya dibuat, izin sudah diberikan terlebih dahulu. Firman mengatakan, menurut kajian dan analisa yang sudah dilakukan Komisi 4 DPR, reklamasi Teluk Jakarta harus segera dihentikan, terlebih sudah ada kasus korupsi dan suap di dalamnya. Oleh karena itu, reklamasi Teluk Jakarta ini sejak lima tahun yang lalu saya juga memimpin Komisi 4 sudah membentuk panjang dan kemudian sudah membuat keputusan politik untuk reklamasi di Teluk Jakarta itu dibatalkan, ditinjuk kembali karena indikasi melanggar undang-undang. Alif dan Julian, TVR Parlemen melaporkan.